Halo selamat sore ini sekarang kita Adam where are you going come here Adam Adam nya lagi kesana lihat bunga tadi kita habis opi dulu sedikit soalnya saya ngantuk banget Oke jadi sebelumnya ini saya lagi di depan semacam puskesmas ya ini kalau disini namanya puskesmas di Budapest dan ini halamannya wah cantik banget banyak bunga lavender jadi sekarang ini udah musim bunga lavender ada ladang juga di kota seberang nah ini lagi musim juga lavender nya ini nggak banyak segini mah tapi tetep ini saya lagi duduk-duduk aja menikmatin sore di pinggir jalan rasanya itu bener-bener kayak lagi di Jakarta tuh kalau disini kan jarang orang nongkrong pinggir berjalan ya Nah ini anak kedua saya jadi kita tadi habis jemput kakaknya Adam ya habis jemput dan harus ada training di tempat ini setelah pulang dari TK Oh mau turun ya mau turun mau turun kemana ini mau kemana ini mau kemana ini mau kemana ini Oh ya jadi ini perapatan dimana tempat berlalu-lalangnya bus dan ini di depan saya ini tram semacam kereta ini telepon umumnya udah nggak ada Oh ini anak saya bawa sepeda nggak mau lagi ini dinaikin tuh mau kemana ini mau kemana ini now we go back tuh aku be careful go 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 anak saya ini sudah naik ya Nah terus lihat ini di samping ini tuh lavender Hai ladang lavender baru ditanam Oke sekarang kita ganti jalan menuju taman ya jalan soalnya mau kemana lagi susah sama anak suami lagi meeting dari TK meeting di TK karena setiap berapa bulan sekali itu ada evaluasi dan sebenarnya sih eh itu dia Prem sebenarnya tujuan video ini selain saya gabut nggak jelas terus terinspirasi dari salah satu seorang youtuber petualangan alam desaku dimana videonya itu bagus-bagus banget nampilin keadaan di desa ya bagaimana perumahan-perumahannya nah jadi ya udah saya terinspirasi itu dari beliau kenapa tidak kita eksekusi Adam turn here let's turn here ok turn here terus jadi sekarang nih saya berdomisili di Budapest Distrik 4 Kalau disini tuh Pembagian-pembagian Di setiap daerahnya itu dinamakan Distrik Jadi seperti ini Dan ini perumahan-perumahannya Sekarang kita lebih Menuju jalan Itu aja Jadi ini perumahan-perumahannya Begini Ini juga perumahan Di mana ada halamannya Kalau ini lebih kayak rumah susun Yang di sebelah sana Itu lebih banyak lagi tingkatnya Dan biasanya di setiap rumah susun seperti ini Itu disediakan taman bermain Oke Anak saya ini yang Naik sepeda udah nantuk Anak kedua saya Anak pertama juga pasti udah lapar Cuma mesti harus tungguin Umumnya Disini Itu perumahannya Perumahannya begini Modelnya Ini dinamakan Panel Panel Apartemen Terus kita akan memasuki terowongan ini Karena di depannya langsung taman bermain Kita masuk Soalnya bingung Mau jalan-jalan kemana Dan cuacanya juga udah gelap Cuaca udah gelap Adam Ayo oke Look at Nah ini kita berada di tengah-tengah terowongan Seperti ini Jadi itu ada lubang Di dalam sini tuh Oke Adam Let's go Anak-anak Adam Adam Up What is up there What is up there Adam Oke Jadi kita sudah keluar dari terowongan ini tuh Lihat begini nih Agak serem ya sebenarnya Tapi it's fine Dan ini Tamannya Kebun Maksudnya kebun Dan ini taman bermainnya Dan Di sebelah sana sekolahan Kita kayaknya akan masuk ke dalam Taman bermain Oh ya itu Pokoknya disini tuh banyak banget Area hijaunya yang digunakan Untuk Umum ya Untuk bermain anak-anak Untuk jalan-jalan sama gugur Oke sekarang kita buka Aduh Tenaga samson Kita masuk deh Ini permukanya batu Jadi susah Diana your feet Diana your feet Diana your feet Your feet baby You want to go down Come Oke Nah udah dilepas Kalau di taman bermain Ini begini Ini enak Banyak pohonnya Jadi di musim panas itu Pohon-pohonnya itu Sangat berguna banget Soalnya tuh panasnya Bener-bener tarik Don't be afraid It's okay Tupak-tupak Pakat tupak-tupak Yeay Adam Naik kuda Yang kecil Nah ini naik Njot-njotan Ini paling suka Anak-anak Tadi anak pertama Naik juga Cuma terlalu Kencang Iya No You don't want to be record No Jadi taman bermain disini Luas banget Rata-rata sih Memang luas Dan Ini Disekelilingi oleh Perumahan Berapa lantai Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Lantai Begini Rumah-rumahnya mirip banget Rumah susun ya Tuh begini Kalau tempat tinggal saya itu Taman bermain kayak gini Jaraknya jauh 500 meter Karena Kita kan rumah yang ada halamannya Jadi kita harus jalan beberapa bloks Untuk ke taman bermain gini Nah kalau disini Perumahan kayak gini Umumnya Keluarga berbang itu Langsung taman bermain Karena kan memang tidak ada lahan Untuk anak-anak bermain Jadi emang Sudah difasilitasi Dan enaknya Lihat langsung sekolahan tuh Ini depan gedung itu Anakku ini suka banget Main batu Batunya dimakan Diana You don't eat stones You know careful your head Careful your head Always careful with your head Wow Adam Where are you? Where are you? Wow You're going to club Yeah Don't be afraid Don't be afraid Hey You don't eat that You don't eat that It's dirty Oh Masuk Masuk Oh katanya buat naik-naik Bahasa ungaria Dia bilangnya Go up Nak Adam go up You can do it Okay Oh bapanya udah dateng Sana Udah anak kedua aman Diliatin Sekarang tinggal mantau Anak pertama Mama It's okay Don't worry You can do it You can do it You can do it Hintah Sekarang dia di ayunan Oh Aman Hintah Hintah Palin Palin Ini momen bersama nih Di ayunin Satu ayunan baru Kalau enggak ayunan ya Mencar-mencar terus Satu kesana Satu kesini Dan ini ayunannya enak banget ini Lega Bisa buat lima orang sebenarnya Kuat juga tuh Di atasnya ya Nah jadi Kita masih disini Mungkin setelah ini Enggak lama lagi Udahan pulang Wake up Now Diana wake up You don't sleep on the stone Dia suka banget Apa-apa langsung Terbahan tiduran Diana Itu pertokohan Jadi sekarang kita Menuju rumah Pulang Nah Nakan-anak udah di Dalam mobil Laper Ini salah satu Taman bermainnya Dan kita akan Masuk ke dalam sini Habis hujan Ini Adem banget Oh ya Jadi sekarang ini Tepat di belakang saya Atau di atas Kepala saya Ini Ini banyak sekali Bunga-bunga Dari pohon ini Seperti ini Dan Aroma dari bunga ini Benar-benar Wangi banget Jadi Gak tau deh Pokoknya Nama pohonnya apa Nama pohonnya apa Tapi Ini kan bunganya Sedang bermekaran Dan Memang aromanya Itu Wangi banget Jadi Di sekitaran sini Itu Wangi banget ini Kena Bunga ini Jadi kayak Parfum ya Parfum di alam gitu Natural parfum Pengharum ruangan Wah Wangi banget Ini bunganya ya Kasih tau ya Mana Segar banget Jadi Di sini Busnya Seperti itu Kalau mau kemana-mana Jadi Busnya Yang biru Itu Alat transportasinya Di sini Kalau ini Blok perumahan Yang Daerahnya Gedungnya Kayak Masih rumah susun Dan Di sebelah sana Tuh Kuburan Kesana lagi Hutan Terus Kita Akan terus Melaju Melaju lagi Ke sebelah sana Ini jalanannya kecil Tapi Lumayan Rame Banyak mobil-mobil Truck Ini ada Ini ada pohon Mirip buah Apel Mirip buah apel Tapi Kayaknya Enggak bisa dimakan Tuh Lihat tuh Apel Hiasan Kena sih Nyobain Rasanya tuh Asim banget Buahnya Tuh Begini Pohonnya Oke Lanjut lagi Kita kesana Nah Kalau di sebelah sininya Itu rumah-rumah Begitu Dengan Halaman Dan Ini Garasi Garasi Mobil Orang Tau Gimana Sistemnya Kayaknya Garasinya Dijual Aja Gitu Siapapun Bisa beli Terus Gak jauh Itu Oh ini gedung Orange Kalau gak salah Ini gedung Orange Itu Fabrik Electronic Assembling Yaitu Jadi Di dekat rumah Saya ini Dekat Fabrik Dekat Hutan Dekat Kuburan Gitu Gitu